Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah serinya dari Bayu Gendel Kisah yang diambil dari karya karsa dari tulisannya Syaki Aisar Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Banjir Darah Dirandu Gunting Sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Petualangan Bayu Gendel Kami selaku warga Randu Gunting menolak dengan tegas menjual tanah dan sawah kami kepada PT Limajaya Jadi tinggalkan tanah kami dengan segera Tidak usah bermimpi membangun pabrik rokok di sini Teriak Karjo yang saat itu menjadi perwakilan warga desa Randu Gunting Teriakan Karjo disusul dengan teriakan warga lainnya Yang mendukung ucapan dari Karjo Sudah beberapa bulan ini pabrik rokok tempat Pak Basri dan Bayu bekerja yaitu PT Limajaya Mencoba membeli tanah dan sawah di desa Randu Gunting Namun usaha mereka selalu mendapat perlawanan keras dari warga Bahkan beberapa kali penerokan terjadi antara warga dan pereman suruhan manajemen PT Limajaya Pemilik pabrik rokok besar itu ingin memperluas usahanya dengan membuat sebuah pabrik lagi di desa Randu Gunting Karena pabrik utama mereka sudah kewalahan memenuhi permintaan pasar yang sangat besar terhadap produk rokok mereka Dan pemilik pabrik itu menganggap desa Randu Gunting adalah daerah yang tepat untuk membangun pabrik rokok tersebut Desa Randu Gunting adalah desa yang tidak jauh dari desa Sinta dan Pak Basri Desa ini dulunya adalah desa tempat tinggal Bayu Dimana Bayu akhirnya kabur karena dianggap dukun gadungan dan mendapat julukan Bayu Gendeng Sore itu perdebatan alot terjadi antara warga dan perwakilan manajemen PT Limajaya Darto adalah salah satu orang yang ditunjuk mewakili PT Limajaya tanpa kesal dan menahan amarah Lantaran apapun yang dia tawarkan kepada warga selalu disambut dengan penolakan keras Baik, baiklah kalau kalian tetap kekemenolak Tapi kami tentunya akan terus berusaha hingga kami bisa mendirikan pabrik di tanah ini Jangan sampai kalian menyesal ya Aku tidak mengacam tapi hanya sedikit memperingatkan Ucap Darto pelan namun penuh arti Maksudmu apa ngomong seperti itu? Eh, camkan baik-baik Kami tidak akan pernah menjual tanah dan sawah kami meskipun nyawa taruhannya Jadi kami tidak akan pernah mundur walaupun kalian menempu jalur kekerasan Ngerti kamu? Balas Karjo tegas Setelah mendengar ucapan Karjo, Darto bersama anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu Dan lagi-lagi pertemuan hari itu berakhir tanpa kesepakatan Beberapa hari berlalu, suasana desa Randu Gunting kembali normal dan tenang seperti sedia kala Para warga yang mayoritas petani dan pedagang di pasar pun tampak beraktifitas seperti biasa Namun ketenangan yang saat ini mereka rasakan sepertinya tidak akan bertahan lama Malam itu kabut tipis menyelimuti desa Randu Gunting Suasana malam itu begitu dingin dan sunyi Suara bintang-bintang malam yang biasanya riu terdengar kini tampak hening Seolah seluruh makhluk bernyawa memilih bersembunyi di tempat tinggalnya Namun dalam kesunyian malam itu terlihat dua orang pria duduk berkerubut sarung Di sebuah pos ronda kecil di ujung desa Eh adem banget juo malam ini Sayang kita harus ronda Padahal kelon sama istri di rumah bakalan lebih mantep Ucap Arman kepada temannya Ini sudah tugas kita man, jangan ngelumuh lu Tapi malam ini kamu ngerasa ada yang aneh gak man? Tanya bejo pada parman Aneh apa joe? Jangan cerita tentang demit lu malam-malam gini Balas parman sambil beringsut mendekat ke arah bejo Bentar-bentar man, kamu dengar sesuatu gak? Coba kamu pasang kuping kamu, kayaknya ada suara aneh Ucap bejo dengan tingkah menyelidik Apa joe? Aku gak dengar apa-apa gitu Tiba-tiba Suara kentut bejo terdengar keras selalu disambut gelak tawa dari bejo Tuh, dengar gak man? Ucap bejo puas mengerjai parman Wah sugejo, kirain ada apa? Ternyata suara kentut, bajingan Umpat, parman kesal Lalu keduanya tertawa terpinggal-pinggal Namun tidak lama kemudian Tawa mereka terhenti ketika dari kejauhan Mereka melihat sebuah bola api besar dan sangat terang Terbang mendekat ke arah mereka Itu apa joe? Wah, kayaknya itu banas pati man Jangan-jangan, ada yang ngirim santet man Tidak lama kemudian bola api terang itu melintas di atas pos ronda mereka Dan terus terbang hingga kemudian terjatuh di salah satu atap rumah warga Wah, bener kayaknya joe Itu banas pati Itu jatuh di rumah siapa joe? Tanya parman mulai ketakutan Gak tau man, itu jatuh di rumah siapa? Yang pasti ada yang berbuat jahat kepada salah satu warga di kampung kita Dan yang aku tahu Banas pati adalah santet yang kuat dan kejaman Balas bejo dengan memik muka serius Di dalam kamarnya Marsini istri dari Karjo Terkejut dan seketika terbangun dari tidurnya Ketika dia mendengar suara benda asing yang terjatuh Dengan keras di atas atap rumahnya Suara apa itu? Pak, pak, bangun pak Pak, bangun pak Marsini mencoba membangunkan Karjo dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya Tapi pria itu masih tetap tertidur pulas Karena usahanya untuk membangunkan suaminya Nihil Marsini memberanikan diri untuk mencari tahu Apa yang barusan terjatuh di atap rumahnya sendiri Dia kemudian berjalan mendekati pintu kamarnya Sampai di depan pintu kamarnya Dia mulai memutar gagang pintu Seketika pintu kamarnya terbuka Dan dia bisa melihat ruang tengah rumahnya yang sepi Kemudian dia melangkah keluar kamar Lalu ia menutup kembali pintu kamarnya Sesaat setelah dia menutup pintu Sayup-sayup di telinganya Dia mendengar suara perempuan yang bernyanyi sebuah langgam Jawa kuno Suara perempuan yang bernyanyi itu sangat lembut Namun menebarkan aura yang sangat mistis dan mengerikan Marsini seketika merinding di sekucur tubuhnya Ketika dia mendengar suara nyanyian perempuan itu Ingin rasanya dia kembali masuk ke kamarnya Namun tubuhnya seperti digerakkan untuk berjalan Menuju ke arah suara tersebut berada Meskipun diliputi dengan rasa ketakutan Ia masih terus berjalan perlahan menuju suara perempuan Yang menyanyikan langgam Jawa itu Marsini juga dapat merasakan detak jantungnya Yang tidak beraturan Dan tubuhnya yang mulai bergetar Semakin dia berjalan mendekat Suara perempuan yang bernyanyi itu semakin keras terdengar Kini Marsini hampir sampai di ruang depan rumahnya Dimana di ruang depan itu Terdapat beberapa kursi Yang biasa untuk menerima tamu Marsini yang muncul dari ruang tengah Segera mengarahkan pandangannya ke arah ruang tamu Suasana temaram yang menyelimuti rumahnya Semakin menambah aura mistis Dan entah kenapa Marsini sampai lupa menyalakan lampu Ketika kepalanya menoleh ke ruang tamu Di kursi ruang tamu itu Tampak sesosok wanita berkebaya hitam Sedang duduk membelakanginya Wanita itu masih terus bernyanyi langgam Jawa Sambil tangannya mengelus-ngelus rambutnya yang panjang Dia seperti tidak memperdulikan kedatangan Marsini Marsini terkejut melihat wanita itu Tubuhnya juga semakin bergetar ketakutan Bagaimana mungkin ada orang masuk rumahku Padahal sebelum tidur Aku telah mengunci pintu dan jendela Siapa kamu? Ucap Marsini dengan bergetar Wanita itu langsung terdiam Sesaat setelah Marsini menegurnya Kini dia tidak lagi menyanyi Dengan masih berposisi membelakangi Marsini Wanita itu tiba-tiba memutar kepalanya Dengan perlahan ke belakang Menghadap Marsini Marsini terkejut dan seketika tubuhnya kaku Melihat penampakan mengerikan di depan matanya Pasalnya Wajah wanita itu begitu mengerikan Mulutnya lebar hingga memenuhi seluruh pipi Dan dagunya Rongga matanya bolong Dan terlihat seperti lobang hitam yang menghangat Melihat Marsini yang ketakutan Wanita mengerikan itu kemudian tertawa Seolah dia sedang menertawai Marsini Suara tertawa perempuan itu Menggema ke seluruh ruangan rumah Mulutnya yang lebar Mampu mengeluarkan suara yang begitu keras Hal itu membuat Marsini semakin ketakutan Dia jatuh tertuduk lemas Marsini pun menangis terseduh-seduh Tidak lama kemudian Wanita menyeramkan diadapannya berubah Menjadi asap hitam Asap itu melayang-layang Kemudian mendekat ke arah Marsini Sesaat asap itu mengepul Dan melingkari tubuh Marsini Lalu asap tersebut bergerak masuk ke dalam mulut Marsini Marsini tidak bisa melawan asap yang terus memaksa masuk ke mulutnya Dia hanya pasrah dan merasakan tenggorokannya begitu sakit Ketika asap hitam terus menerus Menerobos masuk ke tubuhnya Setelah seluruh asap itu masuk ke mulut Marsini Tiba-tiba perut Marsini membesar dengan cepat Hingga duster yang dia kenakan Tampak menggunung Marsini kepanikan melihat apa yang terjadi kepadanya Dan tidak lama kemudian dia pingsan Kesokan harinya keluarga Marsini kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Marsini Marsini yang ditemukan lemas di ruang tamu Kini hanya menangis dan merintih Perutnya yang semakin membesar terasa begitu sakit dan perih Banyak warga berkerumun di rumah Karjo hari itu Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Marsini Tidak lama kemudian datanglah Mbak Serono Seorang dukun yang cukup terkenal di kampung itu Karjo memang memanggil Mbak Serono untuk menyembuhkan istrinya Coba semuanya minggir Aku ingin melihat keadaan Marsini Ucap Mbak Serono kepada para warga yang berkerumun pagi itu Mbak Serono mendekat ke arah Marsini Perempuan itu masih terbaring di kasurnya Dan terus merintih kesakitan Tangan keriput Mbak Serono kemudian memegang perut Marsini Lalu dia memejamkan mata Mencoba melihat apa yang terjadi melalui mata batinya Saat Mbak Serono membuka mata Tampak kamar yang tadinya banyak orang Kini begitu sepi di mata Mbak Serono Bahkan kamar itu begitu gelap dan sunyi Mbak Serono seperti dibawa ke alam lain Kemudian dia perlahan melihat Marsini Yang berada di hadapannya Perempuan itu kini sangat berbeda Matanya bolong Dengan rongga mata gelap menganga Dan mulutnya begitu lebar Mbak Serono terkejut Dia sampai beringsut mundur dua langkah Ketika melihat wajah Marsini Hai kau tua bangka Kamu mau ngapain Ini adalah peringatan buat kamu dan seluruh warga desa Jika mereka tidak mau melepaskan tanah mereka Maka mereka akan mati satu persatu Ucap Marsini yang kini tampak sangat mengerikan Mbak Serono semakin bertambah panik dan ketakutan Mendengar ucapan Marsini Dia merasa makhluk yang dihadapinya Bukanlah makhluk sembarangan Namun kakek itu tetap mencoba untuk menguatkan dirinya Dia terlihat komat kamit membaca mantra Marsini hanya tertawa melihat Mbak Serono Marsini lalu mengibaskan tangan Kemudian kakek tua tersebut terpental dengan keras Dan menghantam tembok rumah karjo Dia jatuh tersungkur dan muntah darah Mbak Serono terpental seolah dipukul oleh sesuatu yang sangat kuat Padahal Marsini hanya menggerakkan tangan tanpa menyentuhnya Mbak Serono kini merasakan kamar Marsini kembali seperti semula Orang-orang langsung mengelubunginya Waduh, bagaimana keadaan sampean Mbak? Kok bisa sampean terpental seperti ini? Tanya karjo dengan panik Aku rasa sanggup leh Aku gak sanggup mengobati istrimu Dan kalian semua Kalian semua harus berhati-hati Ini ancaman buat kalian semua Aku tidak mau terlibat semua ini Aku gak ikut-ikutan Ucap Mbak Serono dengan panik Lalu dia berdiri dan bergegas keluar dari rumah karjo Karjo pun kini kebingungan Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat Dia terdiam sesaat Lalu entah dapat bisikan dari mana Tiba-tiba ia teringat dengan seseorang Bayu Bayu kendeng Ya, ya dia Aku harus mencari dia Pagi itu Bayu terlihat berdiri di depan kaca di kontrakannya Dia memandangi bayangan dirinya sendiri Yang saat itu mengenakan seragam coklat tua Bertuliskan satpam di dada sebelah kiri Aku ganteng juga ya kayak polisi Ya, meski cuma polisi kahwi Ucapnya di depan cermin sambil merapikan kerah bajunya Tidak lama berselang Bayu kemudian berjalan dari kontrakannya Menuju ke rumah Pak Basri Karena pagi itu Bayu akan berangkat ke pabrik bersama Pak Basri Sampai di rumah Pak Basri Bayu kemudian duduk di kursi yang berada di teras rumah Dia menunggu Pak Basri yang sedang bersiap-siap berangkat kerja Mas, ini kopinya Silahkan dinikmati sambil nunggu bapak Ucap Sinta yang tiba-tiba datang membawakan segelas kopi Wah, repot-repot amat, dek Mas, jadi enak nih Balas Bayu kemudian dia menyeruput kopi yang dihidangkan oleh Sinta Gimana mas, enak gak kopi buatanku? Agak kemanisan, dek Soalnya mas sambil lihat wajah kamu Rayu Bayu sambil jengengesan Ah mas, bisa saja Balas Sinta yang seketika merah pipinya Lalu masuk ke dalam rumah Tidak lama kemudian Pak Basri keluar rumah Kemudian mereka berdua berboncangan naik motor Menuju ke pabrik rokok tempat mereka bekerja Pagi itu Bayu memulai pekerjaannya Dia mulai berkenalan dengan satpam lainnya Sifat Bayu yang supel dan suka bercanda Membuatnya cepat akrab dengan teman seprofesinya Karena Bayu anak baru Untuk sementara dia belum terkena sif dan selalu masuk pagi Singkatnya seminggu sudah Bayu bekerja sebagai satpam di pabrik rokok itu Pabrik rokok tersebut dimiliki oleh konglomerat terkenal Yang bernama Juragan Bintoro Pak Bintoro memiliki jaringan bisnis yang sangat besar Baik di dalam maupun di luar negeri Tidak ayal dia masuk jajaran orang terkaya di negeri ini Sosok pria 50 tahunan itu berbadan tegap tinggi besar Dia terlihat bugar layaknya pria 30 tahunan Dari penampilannya Tampak menyiratkan aura kewibawaan yang sangat kuat Pagi itu Bayu dan dua orang temannya berdiri di depan pagar Untuk menyambut kedatangan bos besar tersebut Memang kita harus hormat kayak gini Gus Tanya Bayu kepada Agus Agus adalah rekan Bayu yang berjaga di pos kuriti hari itu Iyalah yang akan datang kali ini adalah bos besar Pemimpin pabrik ini namanya Pak Bintoro Bayu malah tertawa sambil ngubil Eh kamu itu satpam harus bisa sikap yang benar Jangan kayak gitu Nanti kamu kena tegur sama Pak Bintoro lu Ucap Agus memberingatkan Iyalah aku paham Gus Balas Bayu sambil meringis Tidak mau berdebat dengan Agus Bayu kemudian berdiri tegap dan menunjukkan sikap hormat Tidak lama berselang sebuah mobil merisi mewah berwarna hitam mulus Terlihat mulai memasuki gerbang pabrik Bayu dan Agus tampak terpanam melihat mobil yang begitu mewah Melintas pelan di hadapannya Namun tiba-tiba mobil mewah itu berhenti tepat di samping Bayu yang tengah berdiri Sesaat setelah mobil itu berhenti Terlihat kaca pintu bagian tengah mobil perlahan turun Setelah kaca pintu itu turun Seketika dari dalam mobil mengintiplah seseorang pria berambut kelimis Dengan kumis tebal dan rahang koko Dialah Pak Bintoro Pak Bintoro langsung menatap Bayu yang bersikap hormat di samping mobilnya Sadar dia ditatap dengan tajam oleh Pak Bintoro Bayu lantas memutar bola matanya hingga akhirnya mereka saling bertatapan Mata Bayu terbelalak melihat Pak Bintoro yang terus menatapnya Bayu seperti mengingat sesuatu Dia merasa wajah Pak Bintoro tidak asing di matanya Wajah itu Wajah itulah yang selalu kuingat dan yang kucari selama ini Kumam Bayu dalam hati Bayu merasakan aura kekuatan besar mengalir dari tatapan mata Pak Bintoro Bayu juga merasakan tekanan tenaga dalam yang cukup besar Mulai menekan dadanya ketika mereka berdua bertatap mata Tubuh Bayu seketika bergetar Keringat berjucuran Tangan kirinya mengepal kuat seolah ingin bersiap menyerang Melihat ada yang aneh dari Bayu Agus pun beringsut mendekat ke Bayu Kamu kenapa Bayu? Tanya Agus sambil berbisik seketika meredam ketegangan Bayu Tak, tak apa bagus Balas Bayu berbisik Namun dengan suara yang berat Karena dadanya terasa sesak Pak Bintoro hanya tersenyum kecil tanpa berbicara sepatah katapun Kemudian dia menutup kaca mobilnya Lalu mobil mewah itu pun kembali berjalan Untuk masuk ke dalam area pabrik Dari dalam mobil Pak Bintoro sekilas masih melirik Bayu Aku tidak menyangka Bocah ingusan itu bisa mengalahkan peliharaan Kia hantok Sepertinya aku tahu dia siapa Gumam Pak Bintoro dalam hati Setelah mobil itu meninggalkan tempat Bayu berdiri Bayu langsung terengah-engah Dia tampak seperti seseorang yang baru saja muncul dari air Setelah menyelam ke dalam lautan yang dalam Kamu kenapa Bayu? Kok kamu aneh? Nggak apa bagus Mungkin tadi sarapan aku kurang banyak Bayu memegangi dadanya lalu bergegas kembali ke pos kuriti Akhirnya orang yang selama ini kucari telah kutemukan Di dalam ruangan kantornya terlihat Pak Bintoro duduk di sebuah kursi besar Dia menyulut sebatang rokok kemudian mengisapnya dalam dalap Darto, bagaimana kelanjutan pembebasan lahan desa Randu Kunting? Tanya Pak Bintoro kepada bawahannya yang berdiri di depan mejanya Maaf Pak, sepertinya bermasalah Warga Randu Kunting menolak menolak menjual lahannya kepada kita Bahkan beberapa warga yang dipimpin oleh Karjo dan Jono berani melawan orang-orang kita Semprot Berani-beraninya mereka melawanku Lihat saja, akan aku buat banjir darah Randu Kunting Ucap Pak Bintoro kesal Sambil mematikan bara putung rokoknya dengan kasar di asbak Darto tampak sedikit ketakutan melihat bosnya yang marah Dia menundukkan kepala karena dia tidak berani menatap bosnya ketika sedang marah seperti itu Sial, masalah Gianto belum kelar Ini malah nambah lagi masalah Randu Kunting Umpat Pak Bintoro dengan kemarahan Maaf Pak, tapi saya sudah mencoba mengirim santet ke istri Karjo Salah satu pimpinan mereka Saya berharap santet itu bisa menjadi peringatan bagi mereka Agar tidak main-main dengan kita Mudah-mudahan itu berhasil Tanpa kita harus melakukan kekerasan yang lebih besar Ucap Darto menjelaskan Bagus, tapi kalau cara itu tidak berhasil Terpaksa, aku harus turun sendiri untuk menyelesaikan semua ini Ucar Pak Bintoro dengan tegas Malam itu pintu kontrakan Bayu diketuk beberapa kali oleh seseorang Bayu yang sedang tiduran segera menuju ke pintu dan membukanya Tampak di depan matanya Sinta berdiri di depan pintu Loh, deh Sinta, tumben malam-malam gini kesini Ada apa deh? Tanya Bayu sedikit salah tingkah Eh, ini mas ada yang mau ketemu sama sampean Jadi saya mengantar orang ini kesini mas Ucap Sinta Tidak lama kemudian dari samping Sinta muncullah Karjo dengan tiba-tiba Bayu terkejut melihat Karjo Lalu dia menutup kembali pintunya Suruh dia pulang Sin, aku tidak mau ketemu sama dia Teriak Bayu dari dalam kontrakannya Bayu, aku tidak akan menangkapmu Kami sudah memaafkanmu Saat itu kami salah paham Kini aku butuh bantuanmu Teriak Karjo dari luar rumah Bayu tampak berpikir sejenak Dia masih terdiam di balik pintu Tanpa menjawab ucapan Karjo Aku mohon Bayu, aku mohon Tolong selamatkan istriku Susah payah aku mencari keberadaanmu Demi kesembuhan istriku Mohon Karjo sambil bersujud di depan pintu Sinta merasa Iba melihat Karjo Yang memohon seperti itu Kemudian dia mendekat ke pintu Mas, aku mohon mas Mau menolong Pak Adik Karjo Kasian dia mas Ucap Sinta mencoba merayu Bayu Tidak lama setelah Sinta berbicara Pintu kontrakan Bayu pun terbuka Bayu menatap sekilas Karjo Yang masih bersimpu di depan pintu kontrakannya Ayo kita bergegas Waktu kita tidak banyak Istrimu dalam bahaya Ucap Bayu lalu berjalan keluar kontrakan Sinta dan Karjo tampak kebingungan melihat Bayu Yang tiba-tiba berubah sikap Ayo, jangan diam saja Kita harus bergegas Ucap Bayu lagi kemudian mereka bertiga Bergegas menuju rumah Karjo Sesampainya di rumah Karjo Bayu tertawa terbahak-bahak Meskipun tangannya juga sedikit bergetar Kenapa kamu tertawa mas? Lucu saja dek Lagi-lagi sepertinya aku harus bertarung nyawa Untuk menghadapi makhluk itu Ucap Bayu sambil tersenyum Hati-hati loh mas Tenang saja dek Tidak usah khawatir Tapi kalau nantinya aku mati Ya tinggal di kubur saja kan Ucap Bayu jangan ngesan Macau nakut-nakutin lah mas Bayu hanya tertawa kemudian dia berjalan mendekat ke kamar Marsini Kamar itu hanya ada Bayu, Marsini, Sinta dan Karjo Bayu menatap dengan tajam Marsini yang masih merintik sakitan Mata Marsini terlihat cekung dan tubuhnya makin kurus Tangannya tampak memegangi perutnya yang makin membesar Terlihat perutnya mengkilap dengan urat-urat berwarna hijau Perutnya sekilas seperti mau meledak Weh keluar Tidak usah bersembunyi Atau aku paksa kamu keluar Ucap Bayu tanpa banyak basa-basi Marsini langsung terdiam dan tidak lagi merinti saat dia mendengar ucapan dari Bayu Dia langsung terduduk dan menolehkan wajahnya perlahan ke arah Bayu Senyum kecil tersungging dari bibirnya sedangkan matanya menatap dengan tajam Umurmu berapa nak? Berani-beraninya kau menatangku Ucap makhluk yang berada di dalam tubuh Marsini Berapa ya umurku? Duh aku lupa Kalau gak salah 21 atau 22 lah Sekarang tahun 2018 berarti kalau aku lahir tahun 97 Jadi 21 ya? Ujar Bayu dengan santainya Kamu meledekku ya? Bajingan kamu nak Jawab makhluk itu kesal Kemudian dari mulut Marsini keluarlah asap hitam yang begitu banyak Asap itu langsung bergerak ke arah Bayu dan berputar-putar di atas tubuhnya Setelah beberapa saat berputar-putar di atas kepala Bayu Asap hitam itu turun dan melingkari tubuh Bayu Perlahan asap itu mulai membalut tubuh Bayu Dan tidak butuh waktu lama Tubuh Bayu sudah terbalut sepenuhnya dengan asap hitam Sinta, Pakarjo, keluarlah dengan segera dari kamar ini Ajak juga Bumar sini, cepat Perintah Bayu kepada Karjo Karjo bergegas membopong istrinya lalu dia keluar dari kamar itu Sinta juga ikut keluar Sekilas wajahnya sedikit khawatir melihat Bayu yang berbalut asap hitam Melihat kondisi kamar telah aman Bayu kemudian mencabut dua parangnya yang terselip di balik punggungnya Dia mengibaskan parangnya dengan gerakan memutar dengan cepat dan kuat Sehingga asap yang membalutnya terlepas dari tubuhnya Asap itu kemudian berputar-putar di langit-langit kamar Dan memenuhi kamar tersebut Kini asap hitam itu semakin banyak dan semakin memenuhi ruangan kecil tersebut Setelah seluruh ruangan dipenuhi oleh asap hitam Kemudian asap itu berkumpul menjadi satu Dan membentuk sesosok tubuh wanita berkepaya hitam Ruangan kamar itu pun berubah menjadi sebuah tempat gelap dan sunyi Sepertinya bayu kini dibawa ke alam lain oleh makhluk itu Dasar bodoh Berani-beraninya kau menantangku Aku nyai limbuk Aku makhluk terkuat yang telah hidup ribuan tahun Dan kau tahu setelah kau masuk ke alamku Kau tidak pernah bisa mengalahkanku Ucap wanita menyeramkan itu sambil terus tertawa Emang kamu gak bosen hidup ribuan tahun? Dan gak ada gunanya juga kamu hidup ribuan tahun Kalau cuma nyusahin orang Ledek bayu sambil terus tertawa Ucapan bayu membuat nyai limbuk marah Dia melemparkan selendangnya ke arah bayu Selendang yang tadinya terlihat pendek itu pun Tiba-tiba memanjang dan menyerang bayu dengan kecepatan tinggi Bayu masih terlihat tenang Dia menahan selendang itu dengan kedua parangnya Suara yang begitu keras layaknya dua bilabesti yang beradu Terdengar nyaring saat selendang nyai limbuk Beradu dengan kedua parang bayu Bahkan percikan api terlihat saat kedua benda itu beradu Eh dan ini selendang apa besi? Apa dia gak keberatan pakai selendang dari besi kayak gini? Kemudian muncul lagi selendang lainnya yang menghujam bayu Bayu dengan cekatan menghindari serangan selendang itu Dia melompat dan bersalto dengan sangat lincah Menghindari serangan yang cepat dan bertubi-tubi dari nyai limbuk Bayu kemudian melihat ada kesempatan untuknya melancarkan serangan Bayu kemudian berputar di udara Lalu mendarat tepat di atas selendang yang menjulur panjang di bawah kakinya Bayu berlari di atas selendang itu dan menuju ke arah nyai limbuk Nyai limbuk sedikit terkejut saat melihat bayu Yang tiba-tiba sudah berada di depan matanya Bayu langsung menebas tubuh nyai limbuk dengan kedua parangnya Namun tubuh makhluk itu seketika berubah menjadi asap saat bayu menebasnya Asap itu lalu berputar-putar di udara diiringi suara tawa yang melengking Kamu sadar sekarang nak Kalau kau tidak akan pernah bisa menyentuhku Apalagi mengalahkanku Karena aku bisa dengan mudah merubah tubuhku menjadi asap Ucap nyai limbuk yang kini hanya nampak kepalanya saja Yang melayang-layang dengan tubuh berasap Waduh repot ini Asap itu kalahnya lawan apa ya Gumam bayu dalam hati Jangan kebanyakan mikir Siap-siaplah kau untuk mati nak Ucap nyai limbuk kemudian dengan tubuh berasap Dia menerjang bayu dengan kecepatan tinggi Nyai limbuk mencoba mengatam tubuh bayu Bayu menyelangkan kedua parangnya untuk menahan serangan itu Namun pertahanan bayu dapat ditembus dengan mudah oleh nyai limbuk Tubuh asap nyai limbuk terus menyerjang hingga masuk dan menembus dada bayu Kemudian asap yang menembus dada itu keluar lagi dari punggung bayu Bah Bayu berteriak kesakitan kalah nyai limbuk menembus tubuhnya Bayu seketika jatuh terduduk dan muntah darah Mudah kamu le Ucap nyai limbuk kekirangan Wah aku gak boleh main-main lagi Bisa mati aku kalau dia berkali-kali menembus tubuhku Karena dengan tubuh asapnya itu Dia bisa melukai organ dalamku Ah sepertinya aku harus mencoba jurus itu Siapa tahu mempan untuknya Bayu kemudian berdiri tertati sambil memegangi dadanya Terlihat dadanya naik turun mengatur nafas Kemudian dia berkuda-kuda dengan menggenggam erat kedua parangnya Bayu menarik nafas dalam-dalam Lalu menembuskannya perlahan Jurus angin dingin Membelah kabut Ucapnya perlahan dengan tatapan mata tajam Kemudian bayu melesat secepat ilat dan menebas tubuh asap nyai limbuk Tebasan bayu sangat cepat Hingga makhluk mengerikan itu tidak sempat menghindar Tebasan bayu sekilas hanya menembus begitu saja tubuh nyai limbuk Sehingga makhluk itu merasa dia masih tidak bisa disentuh oleh bayu Bayu kemudian berdiri dan masih terengang-engang Sesaat setelah dia menebas nyai limbuk Nyai limbuk sepertinya tidak merasakan apa-apa Lalu dia tertawa terbahak-bahak Kamu tadi ngapain leh? Ucapnya meledek sambil tertawa Kemudian Atak-katak Suara tubuh nyai limbuk yang perlahan membeku Dan berubah menjadi es Dimulai dari bagian bawah hingga dengan cepat menjalar ke atas Nyai limbuk hanya terdiam Dia tidak bisa menahan pembekuan yang terjadi di tubuhnya Wajahnya terlihat panik saat dia Merasakan tubuhnya yang membeku dengan cepat Tidak lama kemudian dari rongga mata dan mulutnya yang mengangah Mengeluarkan asap dingin bertanda seluruh organ dalamnya Telah membeku Modar kue Biar rasa naik aku jadi es Enak toh Ucap bayu sambil berjalan mendekat ke arah nyai limbuk Kemudian saat bayu sampai di depan nyai limbuk Bayu tersenyum kecil Waduh Gara-gara kamu menyerangku tadi Perutku jadi kembung karena terlalu banyak makan asap Jadi Nih Kubalikan asap itu ke kamu Ucap bayu lalu mengarahkan pantatnya ke nyai limbuk Yang berdiri membeku Kemudian terdengar suara kentut yang begitu keras Keluar dari pantat bayu Angin dari kentut itu menghantam tubuh nyai limbuk Yang membeku Kemudian tubuh yang membeku itu retak Dan jatuh berantakan Makhluk terkuat yang hidup ribuan tahun Kalah sama kentut maut Ucap bayu tertawa lalu berlalu meninggalkan tempat itu Bayu kini telah kembali ke kamar Marsini Dia lalu berjalan keluar kamar untuk bergabung dengan Sinta dan Karjo Yang menunggunya di luar Bayu sekilas melihat Marsini yang telah mulai pulih Perutnya tidak lagi membesar dan wajahnya mulai terlihat segar Kemudian bayu duduk di kursi tamu rumah Pak Karjo Alhamdulillah Budi Marsini sudah mulai baik Saya ikut seneng budek Ucap Sinta dengan manis Alhamdulillah nak Ini berkat nak bayu Terima kasih ya nak bayu Balas Marsini dengan suara yang masih lemah Santai saja bu Marsini Tadi itu cuma angin yang sudah lama tidak keluar Makanya kalau sampai kebelet kentut Jangan suka ditahan ya Ucap bayu sembari memakan rengginang di meja tamu Bayu Aku berhutang budi padamu Dua kali kamu menyelamatkan istriku Sekarang katakan Apa yang kamu mau sebagai imbalan Aku akan mengabulkan selama aku mampu Ucap Karjo Hmm apa ya Bayu tampak berpikir sejenak Lalu dia melihat cincin yang melingkar di jari Karjo Aku minta cincinmu itu Pak Karjo Boleh tidak Karjo terkejut Dia tidak menyangka bayu meminta cincinnya Waduh Jangan cincin ini nak bayu Karena ini cincin pernikahan kami Dan ini sangat berarti bagiku Atau Aku belikan cincin emas yang lebih bagus untukmu Kamu mau nak bayu Wah saya gak mau Pak Karjo Saya maunya cincin itu Kalau gak boleh ya sudah Berarti saya gak minta apa-apa lagi dari sampean Ya wais lah Saya pamit Lagian ini juga sudah malam Ucap bayu sembari berdiri dan langsung merangkul bau Sinta Kemudian dia keluar begitu saja dari rumah Karjo Sinta sekilas terkejut saat bayu merangkul bundaknya Namun bayu tampak tidak peduli Kami mohon pamit Pak Karjo Assalamualaikum Ucap bayu sembari berlalu dengan masih merangkul Sinta Karjo hanya tertegun sambil terus memandangi bayu Yang berlalu pergi dari rumahnya Mas Kenapa Kamu meminta cincin Pak Karjo Tanya Sinta penasaran Aku tahu Dia tidak akan memberikan cincin itu Jadi aku sengaja memintanya Karena aku sebenarnya Tidak mengharapkan imbalan apapun Balas bayu yang masih merangkul Sinta Sinta pun tersenyum kecil sambil menatap wajah bayu Suara ponsel terdengar nyaring dari dalam mobil mersi mewah malam itu Pak Bintoro menatap sejenak ponselnya Lalu mengangkat telpon yang berdiring nyaring tersebut Ya ada apa Darto Ucap Pak Bintoro melalui ponselnya Gawat Pak Rencana saya berantakan Santet yang saya kirim gagal total Dukun yang ngirim juga tewas Aku sudah menduganya Darto Karena bocah kebarat itulah yang mengacaukan semuanya Ya wis, kita jalankan rencana B Kamu segera bersiap Besok malam kita eksekusi Perintah Pak Bintoro lalu dia menutup telponnya Pak Bintoro terdiam sejenak Lalu dia berkata kepada sopirnya Darman, arahkan mobil ini menuju rumah merah Kita tidak jadi pulang malam ini Perintah Pak Bintoro Baik pak Kini mobil mewah itu berbalik arah dan menuju ke arah timur Mobil itu melaju kencang hingga akhirnya Mobil itu melewati sebuah jalan di tengah hutan Yang gelap dan sepi Hanya suara roda mobil yang berderak Melindas bebatuan yang terdengar malam itu Kemudian mobil itu pun berhenti Di depan sebuah rumah mewah yang berada jauh dari keramaian Rumah bercat merah itu tampak besar dan mewah Mobil Pak Bintoro langsung masuk ke dalam pagar Dan parkir di alamannya yang luas Pak Bintoro keluar dari mobilnya Kemudian bergegas berjalan masuk Ke dalam rumah merah itu Tidak lama dia berjalan Kini dia telah sampai di depan sebuah pintu besar di lantai dua Pak Bintoro berdiri sejenak di depan dua daun pintu besar itu Kemudian dengan perlahan dia membuka kedua daun pintu tersebut Dan seketika tampaklah ruangan besar di hadapannya Dengan sebuah meja besar yang berada di tengah ruangan Di samping meja telah duduk empat orang pria mengenakan baju rapi Dan berwajah serius dengan tatapan mata tajam Salah satu dari orang itu langsung berdiri menyambut kedatangan Pak Bintoro Yang terlihat masih berdiri di depan pintu Mas Bintoro, selamat datang Ucap pria itu Ya, sama-sama Gianto Jawab Pak Bintoro lalu memeluk tubuh Gianto Pak Bintoro terus berjalan ke depan menuju meja besar di tengah ruangan Lalu ketika dia sampai di depan meja Pak Bintoro membungkuk memberikan penghormatan kepada tiga orang pria Yang masih duduk di depan meja Mas Suryo, Mas Karno, dan Mas Herdi Mohon maaf Mas, kedatangan saya kemari hanya akan merepotkan kalian semua Ucap Bintoro pelan Ya, kami sudah tahu maksud kedatanganmu kemari Ucap Herdi dengan tenang Herdi adalah kakak tertua di kelompok mereka Mereka berlima adalah orang-orang paling ditakuti di Jawa Timur Mereka menjalankan bisnis besar yang menguasai sebagian besar Jawa Timur Sepak terjang kelimanya sangat ditakuti Karena selain kaya dan berkuasa Mereka berlima mempunyai kekuatan yang luar biasa Orang-orang menyebut mereka berlima dengan sebutan Lima Iblis dari Timur Jawa Ketika beraksi Mereka berlima menggunakan topeng berbentuk tengkorak Dan pakaian serba hitam Mereka juga ahli dalam menggunakan senjata tajam Sehingga mereka mampu menghabisi siapapun dengan sangat cepat Karena ketika beraksi Selalu menggunakan topeng Identitas sesungguhnya dari mereka tidak banyak diketahui orang Ay Bintoro Yang akan kita hadapi hanya sekumpulan kecoa busuk Apa tidak berlebihan kau mengajak kami beraksi? Tanya Suryo Tentu tidak mas Aku ingin orang-orang mengetahui kalau lima Iblis dari Timur Jawa masih ada Sehingga mereka tidak berani bermacam-macam dengan kita Dan aku ingin menebar teror Hingga akhirnya memancing para berandal itu keluar Dan berhadapan dengan kita Kau tahu mas Satu orang dari mereka telah mengacau di restoran Gianto Dan kini Dia bekerja di pabriku Aku ingin memberinya pelajaran Ucap Bintoro tegas Jadi Dia salah satu dari berandal Lokajaya mas Tanya Gianto Aku rasa begitu Gianto Karena Kalau dia bocah biasa Harusnya Dia terpental oleh tenaga dalamku Saat aku menatap wajahnya Jadi Kapan kita akan beraksi Bintoro Aku juga sudah lama tidak menikmati Kubangan darah Aku tidak sabar melihat darah mengenang di bawah kakiku Tanya Karno Besok malam mas Anak buahku telah menyiapkan semuanya Oh iya mas Aku juga telah menyiapkan tumbal untuk ritual malam ini Ucap Gianto menyela Kemudian Gianto menepuk tangannya Dan tidak lama kemudian Masuklah dua orang pria Sambil menarik seorang gadis muda Yang matanya tertutup kain Dan tubuhnya terikat Gadis itu tampak ketakutan Tubuhnya bergetar hebat Kemudian Gianto membuka penutup matanya Gadis itu mengerjapkan mata Saat penutup matanya terbuka Dia kebingungan melihat sekitarnya yang tampak asing di matanya Selamat datang Tantri Kau kini berada di markas kami Ucap Gianto Ya Gadis itu adalah Tantri Tantri dibawa Gianto untuk dijadikan tumbal ritual mereka Karena setahun sekali mereka akan menyembeli gadis muda Untuk dijadikan tumbal dan persembahan kepada iblis Agar mereka tetap awet muda Dan terus mempunyai kekuatan yang besar Tantri berteriak ketakutan saat Gianto mengambil sebuah pisau tajam dan mendekatinya Tanpa banyak berucap Gianto langsung merebakkan tubuh Tantri di atas meja Dia juga menyiapkan bejana untuk menampung darah Lalu Gianto menggorok leher Tantri hingga darahnya muncret dan sebagian dia tampung di bejana itu Terlihat darah memenuhi bejana itu Kemudian Gianto menyerahkan bejana penuh darah itu kepada Hardy untuk memulai ritual Ritual dipimpin oleh Hardy sang kakak tertua Sedangkan mereka berempat duduk bersimpu dan bertelanjang dada di sebuah ruangan khusus yang dipenuhi cahaya lilin Hardy mengucap mantra-mantra dengan bahasa aneh Yang intinya meminta kekuatan kepada iblis yang menguasai tanah jawa Kemudian Hardy berjalan sambil membawa bejana penuh darah tersebut Dengan menggunakan sebuah gelas yang terbuat dari emas Hardy menciduk darah di bejana Dan menyiramkan satu persatu kepada keempat saudaranya Dan terakhir dia menyiramkan ke tubuhnya sendiri Setelah disiram oleh darah itu Mereka merasakan kekuatan besar mengalir ke dalam tubuh mereka Kemudian mereka pun tertawa terbahak-bahak Dengan tubuh yang berlumuran darah Pagi itu Darto mengumpulkan para warga Randu Gunting Di sebuah lapangan luas yang berada di ujung desa Terlihat para warga berkumpul di lapangan itu termasuk Karjo dan Jono Mohon perhatiannya para warga semua Kedatangan saya kemari ingin mengabarkan sebuah kabar gembira kepada kalian semua Jadi pemilik PT Limajaya dengan resmi batal mendirikan pabrik di desa Randu Gunting ini Jadi sampean semua tidak perlu khawatir tentang tanah dan sawah kalian ya Karena kami resmi tidak akan membeli tanah dan sawah kalian Ucap Darto menjelaskan dan disambut gembira oleh para warga Jadi sebagai bentuk permohonan maaf kami atas semua ketidaknyamanan yang kami perbuat selama ini PT Limajaya akan mengadakan panggung dangdut nanti malam di lapangan ini Jadi ajak keluarga, tetangga, dan semua orang untuk datang kemari Kita akan senang-senang bareng, joget bareng Agar kita kembali rukun seperti sedia kalah Oke? Teriak Darto dengan semangat Darto tersenyum kecil melihat kegembiraan dari warga Kemudian dia membuarkan warga Malam pun tiba Panggung dangdut telah berdiri megah di tengah lapangan Lampu-lampu sorot yang sangat terang Pun juga terlihat menghiasi area panggung Para warga nampak berduyun-duyun menuju lapangan Dan sebagian dari mereka telah berdiri di depan panggung Untuk bisa berjoget mengikuti irama musik dangdut Tidak lama kemudian suara musik dangdut mulai terdengar Para biduan juga mulai bernyanyi memamerkan suaranya yang lembut Para warga berjoget riah menikmati alunan musik Karjo dan istrinya juga datang dan menikmati hiburan malam itu Semakin lama, warga yang datang semakin ramai Ratusan orang berkumpul malam itu Dan tenggelam dalam irama musik dangdut yang meriah Di tempat lain Bayu terlihat kusar malam itu Dia berjaga sendirian di pos kuriti Dia harusnya sudah pulang malam itu Tapi Agus yang semestinya menggantikannya belum nampak datang Brengsek! Si Agus kemana nih? Aku udah lahap remo pulang Malah si Werdus itu gak datang-datang Gumam Bayu Bayu tampak semakin kusar Bukan hanya karena Agus tidak kunjung datang Tapi entah dia merasa hatinya berkejolak Seperti akan ada sesuatu yang buruk terjadi Tidak lama kemudian Agus datang dengan tergobok-gobok Waduh sorry Bayu, aku telat Soalnya tadi mampir lihat dangdut di kampung Randu Gunting Dangdut? Wah mantap ini Aku bisa ngajak Dek Sinta nonton bareng Iya buruan, kan itu dangdut diadakan karena pabrik perokok kita Tidak jadi bangun pabrik di Randu Gunting Jadi acaranya itu ya kayak ucapan permohonan maaf gitu Balas Agus sembari membuka bekal makannya di meja Apa katamu? Wah gak beres ini Jawab Bayu dengan keterkejutan Gak beres piye toyu Aku gak paham Ya wis, aku gak ada waktu lagi Aku pamit dulu Assalamualaikum Jawab Bayu cepat lalu dia bergegas pulang Di desa Randu Gunting terlihat para warga makin liar berjoget Mereka benar-benar menikmati hiburan malam itu Bahkan mereka tidak menyadari Ketika sebuah mobil mersi mewah melintas di area lapangan tersebut Kemudian mobil itu berhenti tidak jauh dari lapangan Dari mobil itu turunlah lima orang bertopeng tengkorak Dan mengenakan pakaian serba hitam di tangan mereka Telah menggenggam pedang yang nampak tajam dan sesekali berkilat Terbiar selampu sorot dari panggung dangdut Mereka berlima saling pandang sejenak lalu mengangguk pelan Setelah itu mereka berlima melesat secepat gilat menuju ke arah kerumunan warga Tiba-tiba sebuah kepala terpenggal dan melayang ke udara Lalu melesat jatuh ke atas panggung Si penyanyi yang melihat kepala itu terdiam sejenak Lalu berteriak dengan sangat keras Darto yang berada di atas panggung langsung berlari mendekat ke arah penyanyi itu Eh sudah jangan bertirak lagi Kau harus tetap bernyanyi Kalau kamu berhenti sebelum lagu selesai Kau akan mati Ancam Darto Lalu dengan ketakutan gadis itu melanjutkan nyanyiannya Diringi musik yang juga masih terus terdengar keras Lima iblis dari timur jawa semakin buas membantai para warga Terlihat kepala-kepala putus berterbangan di langit Darah-darah menyembur layaknya air mancur Teriakan-teriakan kepanikan para warga berbaur dengan musik dangdut yang masih terdengar keras Kini kelimanya terlihat melesat Berputar-putar dan mengeluarkan kalian pedang mereka untuk membantai para warga Satu persatu warga kini terlihat bertumbangan Semakin lama mereka berlima masih tampak buas dan tidak terlihat kelelahan Sedangkan tidak satupun warga yang hadir di tempat itu dibiarkan lolos oleh mereka Kini berangsur-angsur suara mulai sepi Seiring dengan hilangnya jiwa-jiwa para warga yang mati berserakan Di atas panggung terlihat daging dan kepala tampak beramburan Si penyanyi yang ketakutan sedari tadi menangis sambil terus menyanyi Yuh mantap Duh yang semangat nyanyinya Ucap Gianto dibalik tol pengenya Kemudian terlihat Bintoro berjalan sambil menyeret tubuh karjo Ini pemimpinnya Dia masih kubilarkan hidup Ucap Bintoro Bunuh aku cepat Aku ingin mati menyusul istriku dan para warga yang kalian bantai dengan kejam Ucap karjo tegas meskipun tubuhnya penuh luka Kau tahu karjo Hal ini terjadi karena kalian berani melawan kami Kalau kalian melepas tanahmu tanpa perlawanan Maka kalian akan mempunyai banyak uang dan bahagia berkumpul dengan keluarga kalian Aku akan membuatmu tersiksa sebelum kematian menjemputmu Jadi lebih baik Ku potong tangan dan kakimu dan ku biarkan kau mati dengan perlahan Ucap Bintoro Lalu Bintoro memotong tangan dan kaki karjo Dan membiarkannya tergeletak di tanah kehabisan darat Terlihat Suryo, Karno, dan Hardy duduk di tumbukan mayat Lalu mereka mengisap rokok Sambil menikmati alunan musik dangdut Apa kita semakin tua ya? Harusnya menghabisi orang segini tidak memakan waktu lama Bukan mas Itu karena si Suryo kebanyakan joget Iya mas, tapi gak apa-apa Ini pemanasan yang baik Sebelum kita bertempur melawan berandal loka jaya Aku yakin mereka akan keluar setelah melihat semua ini Terlihat juga tanpa rasa berdosa Gianto berjoget di atas panggung Sambil menenteng kepala salah seorang warga yang dia bantai Tidak lama kemudian mereka menumpuk mayat-mayat itu Layaknya gunung dan membakarnya Lalu mereka pun pergi begitu saja Di tempat lain setelah kembali ke kontrakannya Untuk berganti pakaian dan mengambil senjatanya Bayu berlari kencang untuk segera menuju ke arah desa Randu Kunting Dia mencium ada sesuatu yang tidak beres di desa Randu Kunting Kini dari kejauhan bayu melihat asap yang membumbung tinggi Berasal dari desa Randu Kunting Bayu semakin bergegas Dia lalu menggunakan ajian sapu angin Agar dia bisa melesat jauh lebih cepat Kemudian dengan sekejap bayu telah sampai di desa Randu Kunting Dia langsung menuju lapangan di ujung desa Mata bayu terbelalah ketika dia mendapati suasana yang mengerikan di lapangan itu Dia melihat tumpukan mayat menggunung yang terbakar api yang besar Bau darah dan daging yang terbakar tercium menyengat di hidungnya Bayu perlahan berjalan di lapangan itu Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat Edan ini mengerikan Bacingan siapa yang tega menghabisi warga tidak berdosa seperti ini Bayu masih berkeliling Dia mencari orang yang masih bertahan hidup Namun yang dia ketemui sedari tadi hanya potongan tubuh yang berserakan Tiba-tiba Bayu Bayu Panggil sebuah suara lirik kepada bayu Bayu yang mendengar suara lirik itu segera berlari melesat menuju suara tersebut Sesaat bayu kebingungan mencari arah suara itu Karena yang dia ketemui sepanjang dia berlari Hanya potongan-potongan daging yang berserakan Kemudian matanya melihat sebuah tubuh tanpa tangan dan kaki Tergeletak di atas rumput Bayu langsung bergegas mendekatinya Dia terkejut bukan main saat mengetahui bahwa itu adalah tubuh karjo Pak karjo Pak karjo Ucah bayu berteriak lalu duduk bersimpu sambil menahan tubuh karjo Ya Allah Kenapa semua seperti ini pak Siapa yang tega melakukan semua ini Cepat katakan pak Ucah bayu penuh emosi Bayu Kau jangan melawannya Mereka sangat kuat Mereka itu adalah lima iblis dari timur jawa Mereka kejam dan sangat kuat Kukira mereka cuma mitos Tapi ternyata mereka ada Dan kami tidak bisa berbuat apapun saat bertemu dengan mereka Bayu Kau tahu Kini Mars ini sudah tenang Dia tidak akan merepotkanmu lagi Dan aku Ingin segera menyusulnya bayu Ucap karjo dengan terbata Tidak pak Tidak Sampean Harus bertahan pak Eh Bojaitan Buat apa aku bertahan Orang yang paling aku cintai telah mati Dan keadaanku juga seperti ini Jadi Lebih baik aku mati menyusul Mars ini Oh iya bayu Kau Kau ingin cincinku kan Itu Itu Kau lihat tangan yang ada di dekatku itu Ambil tangan itu dan ambil cincinnya Cincin itu buatmu bayu Jaga cincin itu Akhirnya Aku bisa mati tenang Setelah aku bisa memberikanmu imbalan Atas semua pertolonganmu selama ini Ucap karjo dengan terbata Lalu dia terbatuk Dan muntah darah Kemudian dia mengembuskan nafas terakhirnya Pak karjo Pak karjo Pak karjo Teriak bayu menangis terisak Sembari menggoyang-goyangkan tubuh karjo Kini bayu menyadari Bahwa karjo telah tewas Bayu meletakkan tubuh karjo Lalu dia mengambil tangan karjo yang tergeletak Tidak jauh dari tubuhnya Kemudian bayu mengambil cincin yang melingkar di jari manis tangan karjo Bayu menatap cincin itu dengan tatapan piluh penuh dengan kesedihan Lalu dia memakai cincin itu Kemudian bayu menangis terisak Bayu kemudian bangkit berdiri Matanya dipenuhi kemarahan Tunggu pembalasan kubajingan Teriak bayu dengan penuh amarah Lalu melesat pergi meninggalkan tempat itu Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih